Bunda aku itu ngalamin sendawa terus menerus nggak berhenti, kemudian juga bunyi-bunyi perut aku, kembung banget, diisi salah nggak diisi salah? Bunda pernah ngalamin hal ini nggak sih? Pernah ya, jadi aku juga gastritis. Jadi, yang menyebabkan kita bunyi-bunyi perutnya itu ada beberapa hal. Kalian wajib banget simak video ini agar terjawab dan nggak penasaran tips-tips apa yang aku lakukan dan obat-obatan apa yang aku minum. Pastikan kalian nonton video sampai selesai ya, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva, dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share lagi terkait pengalaman aku dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Mohon maaf kalau aku selalu telat balas DM maupun WhatsApp kalian dan bahkan sudah lama ya aku nggak buka DM. Karena akhir-akhir ini tuh aku banyak kesibukan banget ya, mohon maaf. Jadi saran aku kalian nonton video-video aku. Dan buat kalian, kalau misalnya yang mau nelfon, jangan pas jam kerja ya. Jam kerja itu aku nggak bisa ngangkat telepon dan juga nggak bisa balas DM maupun balas WA kalian. Karena dari kemarin itu banyak banget yang hubungi aku di jam kerja. Karena aku juga kerja ya, teman-teman. Jadi mohon maaf aku bukannya sombong karena banyak yang bilang, Bunda mah susah, nggak bisa dihubungin. Bukan begitu, karena aku juga kerja dan kerjaan aku itu memang nggak bisa sambil terima telpon. Karena aku mendata pasien-pasien misalnya yang mau dirujuk dan juga aku mendata laporan-laporan kejadian yang ada di Jakarta. Jadi memang nggak bisa sambil telpon sambil kerja. Jadi mohon maaf ya. Bukan kalian doang, keluarga aku juga. Kalau misalnya aku lagi kerja itu aku menginformasikan kecuali arjan banget baru mereka menghubungi aku. Tapi kalau misalnya masih bisa WA, WA aja. Tapi itu memang aku lambat balasnya. Mohon maaf ya. Jadi saran aku kalau misalnya mau menghubungi atau mau telpon aku di sore hari ya, setelah mahrif ataupun di hari libur. Teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan aku itu selalu menginformasikan ke kalian kalau aku itu diagnosanya dispepsia organik ya. Aku itu udah redang lambung gastritis dan juga psikosomatis anxiety ya. Jadi aku itu panik etek. Nah jadi di video kali ini aku bakal kasih tau kalian karena sesuai dengan pertanyaan kalian ya bun. Kalau misalnya perut kita sering kerucut-kerucut, sering bunyi-bunyi, apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah ada lebih dari 10 orang yang ngechat aku. Makanya aku langsung buatkan videonya dan aku berharap kalian yang sudah bertanya, dinonton lagi video-video aku. Karena aku itu nggak jawab secara langsung biasanya aku buatkan video ya agar aku nggak cap pengetik juga karena aku nggak punya admin. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan kalian itu aku sendiri yang menjawab. Kadang suami aku, itu pun suami aku harus nanya-nanya ke aku dulu karena yang ngalami GERD, asam lambung, anxiety hanya aku. Jadi ini udah lebih dari 10 orang bun, aku itu sendawa-sendawa non-stop dan juga bunyi-bunyi perut aku. Kadang bunda pernah ngalamin nggak? Jadi pernah ngalamin ya hal ini. Nah dan pada saat itu aku memutuskan endoskopi karena hal ini. Jadi aku itu sendawa-sendawa, kemudian ngap dan juga bunyi-bunyi perut aku. Diisi bunyi nggak diisi bunyi, jadi aku itu takut apa sih yang terjadi sama lambung aku. Dan ternyata memang setelah dicek ya pada saat USG memang nggak ada yang aneh-aneh sih. Alhamdulillah semuanya normal, memang asam lambung aku itu lagi naik dan juga gasnya banyak. Sehingga itu yang menyebabkan perut aku tuh sering bunyi dan juga usus aku aktif pada saat itu ya. Kata dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku. Dan kemarin itu ada yang nanya bun, jadi minum obat-obatan apa aja dan apa yang bunda lakukan. Jadi pada saat itu karena aku diagnosanya gastritis ya, jadi memang gastritis itu luar biasa ya sensasinya menurut aku. Karena kita tuh nggak bisa salah makan, nggak bisa stress, nggak bisa telat makan sedikit aja itu udah angin yang masuk. Jadi kadang aku kejar-kejaran sama angin, jadi nggak boleh telat. Makanya aku selalu menyarankan kalian setok-setok cemilan yang aman dan juga kalau bisa bawa nasi kemana-mana deh. Karena kalau misalnya kita jajan di luar, kalau misalnya menurnya itu nggak cocok sama kita itu nanti bakal kambuh lagi. Itu pengalaman pribadi aku. Makanya aku tuh selalu bangun pagi setiap hari kalau kerja selalu bawa makan karena aku tuh nggak mau kambuh-kambuhan lagi. Jadi pada saat itu memang aku juga ngalamin sedawah terus-menerus, apalagi setiap sore. Berut aku tuh sakit kalau dipegang itu kalau misalnya dipencet itu agak keras gitu. Karena memang banyak angin, di tepuk-tepuk itu kayak gendang. Ini aku ngalamin. Kemudian sedawah dan juga bunyi kadang buuh. Kencang banget kadang bunyinya. Aku lagi sholat aja kadang bunyi. Aku udah makan bunyi, sebelum makan juga bunyi. Kadang aku takut. Ini apa sih maunya perut aku? Diisi bunyi. Nggak diisi bunyi. Ternyata memang usus aku lagi aktif. Dan pada saat itu karena aku udah menjaga pola makan ya. Dan juga aku sudah konsumsi obat-obatan. Makanya aku selain konsumsi obat-obatan juga aku rajin olahraga. Pada saat itu aku rajin banget konsultasi ke dokter seminggu sekali. Karena aku pakai BPJS. Ada yang nanya BPJS bunda kelas berapa? Aku tuh kelas 1. Kebetulan aku ditanggung sama kantor. Pada saat itu aku konsultasi ke dokter. Kenapa ya ini perut aku bunyi. Ditempuk-tempuk kayak gendang gitu. Kemudian sendawa-sendawa ini apa sih? Ternyata memang gas. Dan yang bunyi-bunyi itu karena usus kita lagi aktif. Jadi kalau misalnya asam lambung kita lagi naik. Itu pasti usus kita juga ikut-ikutan kayak aktif gitu loh. Jadi pada saat itu aku di-check ya sama dokter aku. Di tepung-tepung gitu di-check pakai alatnya ya. Alat ke dokteran. Oh ya ini aktif banget ini usus kamu. Makanya pada saat itu aku di-resepkan beberapa obat-obatan. Kemudian aku juga diserankan konsumsi air hangat. Kemudian selain air hangat juga aku minum madu. Ya jadi itu adalah hal-hal yang aku lakukan. Untuk obat-obatan aku pada saat itu. Aku konsumsi itu adalah yang pertama. Sucralfat. Sucralfat ini aku konsumsinya sebelum makan 30 menit. Kemudian doam peridon dan juga lansoprasol. Jadi ketiga obat ini. Sucralfat, lansoprasol dan juga ribamipid. Itu aku konsumsinya sebelum makan nasi. Kemudian ada ribamipid setelah makan. Tapi kalau misalnya kalian mau samakan obatnya kayak aku. Saran aku konsultasi ke dokter ya. Karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda. Kondisi aku pada saat itu karena gastritis. Dan aku udah di-check sama dokter. Makanya aku sarankan kalian. Kalau yang udah bertanya. Aku selalu jawab. Silahkan konsultasi ke dokter ya. Karena obat-obatan itu kan sensitif ya. Belum tentu cocok sama aku dan juga cocok sama kalian. Nah kalau misalnya bun aku gak ada obat-obatan. Selain minum obat-obatan bunda. Apalagi yang bunda lakukan gitu. Selain itu aku minum air hangat sering dengan pursi kecil. Jadi aku minum itu sedikit-sedikit. Tapi sering. Jadi kalau misalnya aku lagi kerja. Aku selalu bawa termos panas. Jadi aku isi sampai penuh. Kemudian aku buka kadang. Kemudian minum sambil kerja. Itu meskipun aduh kok gak ngaruh. Gak ngefek. Aku juga itu. Aduh udah berapa hari nih minum. Kok gak ada perubahan. Aku juga ngalamin itu guys. Jadi kalian gak boleh nyirah. Harus terus-terus sabar. Dan juga diisi. Kalau misalnya udah 2 jam nih makan. Jangan nunggu sampai bunyi lagi perut kalian. Jangan nunggu sampai perut kalian prip. Pokoknya diisi aja makan. Makan. Ya seperti itu. Kemudian aku juga minum madu. Biasanya aku minum madu ini setelah marif. Setelah marif itu aku sedu madu. Madunya madu apa aja. Bisa madu flora. Bisa madu badui. Bisa madu HDI. Bisa madu murni. Madu apa aja. Cocok. Nanti untuk link madu yang pernah aku konsumsi. Nanti aku cantumkan. Di deskripsi video di bawah judul ya. Kalian boleh cek. Jadi itu udah banyak banget madu-madu yang aku konsumsi. Pada saat aku berjauh melawan sambal mugret. Kemudian. Selain itu juga kita wajib menghindari pantangannya. Jangan makan yang asin. Yang gurih. Yang asem. Yang kecut. Kemudian yang pedas. Seketan. Minyak-minyak goreng-gorengan. Soda. Coffee. Ngerokok. Kemudian jangan bergadang. Itu juga wajib banget kita patuhi ya. Jadi. Kita menghindari beberapa pantangannya dulu. Kemudian selain itu juga olahraga. Olahraga ini penting banget. Ini terbukti sama aku. Jadi aku itu biasanya sebelum mandi ya. Sebelum mandi. Aku itu olahraga ringan. Biasanya kalau misalnya aku buru-buru kerja. Aku itu olahraganya hanya 15 menit atau sampai 20 menit. Makanya aku buat jadwal sendiri. Setengah lima aku bangun. Aku habis minum air sholat ya. Minum air terus sholat. Habis itu aku olahraga ringan sedikit. Barulah aku mandi minum tepung garut atau air tajin. Gak berangan minumnya. Kalau misalnya aku konsumsi tepung garut. Berarti aku hentikan dulu yang air tajin. Jadi senyamannya kita aja. Tapi itu semuanya tradisional. Jadi aman buat lambung kita. Jadi untuk olahraga ini juga penting. Karena itu bisa membuang gas-gas yang ada di perut kita. Dan juga bisa menghilangkan tekanan. Karena kan gas itu banyak tekanan di perut. Jadi itu juga bagus ya. Untuk kita lakukan olahraga. Olahraga ini kan aja. Seperti jalan, treadmill. Kemudian pergangan. Seperti video-video aku itu udah ada semuanya. Jadi kalian boleh cek. Seperti itu ya. Mudah-mudahan yang sudah bertanya. Menonton video ini dan terjawab. Dan lekas sembuh tentunya. Aku tuh share. Tujuan utama aku itu adalah. Aku pengen kalian sembuh. Merasakan kesembuhan. Pengen beraktifitas lagi normal. Seperti sedia kalah. Karena aku tahu perjuangan. Asamla munggir itu luar biasa. Ada yang udah berjuang puluhan tahun. Ada yang sampai tujuh tahun. Lima tahun. Empat tahun. Sembilan tahun. Pokoknya banyak. Alhamdulillah. Tips-tips aku. Motivator yang lain. Dibantu dengan dokter ya. Dokter sangat berberang penting. Alhamdulillah. Banyak yang sembuh ya. Banyak yang sudah pulih. Tapi meskipun sudah pulih. Meskipun sudah sembuh. Kita wajib menjaga kesehatan. Terus menerapkan 3P. Ada yang bertanya. 3P itu apa? Pola makan. Pola pikir. Pola hidup sehat ya. Intinya kita harus. Menjaga atau menerapkan pola hidup sehat. Pokoknya kunci kesembuhan kita adalah. 3P sebenarnya. Oke ya. Semoga terjawab pertanyaan kalian. Aku tuh videonya gak mau panjang-panjang. Paling kan 10 menit. Paling panjang itu 15 menitan mungkin ya. Kalau misalnya banyak yang bertanya. Karena aku gak mau takut kalian bosen. Jadi kalau misalnya ada lagi yang bertanya. Nanti aku buatkan di next video. Oke ya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan yang sudah bertanya. Semoga lakas sembuh. Buat kalian yang saat ini masih berjuang. Tetap semangat ya. Kalian pasti bisa. Camkan di pikiran kalian. Asam lambung. Gert Anxiety itu pasti sembuh. Kalian gak sendirian kok. Eh banyak yang sembuh. Banyak juga saatnya masih berjuang. Oke teman-teman. Cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Adeva dan Bunda. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video-video.